Hai Assalamualaikum Hai semua Selamat datang kembali dengan channel Desi Rahma untuk video kali ini saya akan membuat cookies diet tanpa tepung tanpa gula dan tanpa minyak untuk resep dan cara pembuatannya tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau tulisan yang berwarna merah dan aktifkan gambar loncengnya agar nanti ketika saya upload video kalian tidak ketinggalan dengan video saya dan berikut ini bahan dan cara pembuatannya untuk bahan-bahannya ini sebenarnya sangat simpel siapkan 80 gram oatmeal 18 gram choco chips dan dua buah pisang ini saya gunakan pisang barangan yang berukuran sedang cara pembuatannya langkah yang pertama lumatkan atau haluskan terlebih dahulu pisangnya dan ini untuk beratnya kurang lebih satu sebuah pisang 82 gram nah setelah pisangnya sudah halus lalu kita tambahkan oatmeal dan aduk sampai semuanya tercampur merata dan ini kalau bisa pisangnya yang sudah matang ya agar nanti lebih manis dan untuk bahan pelengkapnya tambahkan seperempat sendok teh baking powder garam secukupnya dan yang terakhir bisa menambahkan perisa vanila dan ini optional ya sesuai selera saja nah yang terakhir kita masukkan choco chipsnya dan ini kurang lebih untuk 18 gram untuk kalorinya 90 kalori lalu aduk sampai semuanya tercampur merata dan jangan lupa siapkan loyang lalu alasi dengan kertas roti langkah berikutnya bagi-bagi adonan dan ini saya bagi menjadi 11 buah atau 11 kukis dan masing-masing beratnya ini kurang lebih antara 21-22 gram lalu bulatkan dan pipihkan nah kurang lebih caranya seperti ini dan untuk informasi ini untuk satu buah kukis nanti sekitar 52 kalori jadi kalian bebas ya teman-teman untuk menentukan ukurannya nah setelah semua selesai dibentuk ini sudah siap kita panggang dan jangan lupa sebelum memanggang panaskan terlebih dahulu oven dengan suhu 180 derajat selama 10 menit dan setelah ovennya sudah panas lalu masukkan adonan ke dalam oven lalu panggang dengan suhu 180 derajat selama 10 sampai 15 menit atau sesuaikan dengan suhu kalian masing-masing ya teman-teman dan ini bisa juga loh dipanggang dengan menggunakan teflon dan kalau kalian menggunakan teflon gunakan api kecil ya nah setelah kurang lebih 10 menit atau timernya sudah off dan ini cookiesnya sudah matang kalian bisa keluarkan dari dalam oven nah ini dia cookies dietnya dan ini dia teman-teman cookies diet yang sudah jadi untuk teksturnya ini memang tidak terlalu renyah seperti cookies biasa tapi untuk rasanya ini sangat enak loh teman-teman ada rasa manis dari pisang dan coklatnya kalian harus wajib coba untuk cookies ini tidak terlalu bertahan lama karena teksturnya yang masih ada lembabnya jadi ini bertahan di suhu ruang kurang lebih sampai 3 hari jadi kalian kalau bikin jangan terlalu banyak ya sesuaikan dengan kebutuhan saja dan ingat walaupun ini cookies untuk diet tapi untuk porsinya harus disesuaikan ya teman-teman jangan terlalu kalap dan ini saya ulangi lagi untuk satu buah cookies ini untuk kalorinya sekitar 52 kalori nah memudahkan teman-teman cara membuatnya dan sekian untuk video kali ini terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan bagi para pejuang diet tetap semangat dan tetap sehat dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh